Jong FC Utrecht baru saja berhatapan dengan FC Oss pada Sabtu 1 Mei 2021 Kemarin dalam laga yang bertajuk Partai Lanjutan Liga 2 Belanda Pekan Ber36 Lalu seperti apa keseluruhan laga ini? Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa terlebih dahulu untuk klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru sepak bola tanah air dan luar negeri Ya guys, tim muda asal Belanda, Jong FC Utrecht baru saja berhatapan dengan FC Oss pada Sabtu 1 Mei 2021 kemarin Dalam sebuah laga yang bertajuk Partai Lanjutan Liga 2 Belanda Pekan Ber36 Kedua tim harus saling bertarung satu sama lain di Hansen Yates Stadium Kemenangan jelas menjadi ambisi utama kedua tim dalam pertandingan lag pertama ini Pastanya baik Jong FC Utrecht ataupun FC Oss sama-sama mengincar kemenangan Demi memperbaiki posisi mereka di daftar kelasmen sementara Hasilnya Jong FC Utrecht yang bertindak sebagai tim tamu sukses meraih kemenangan besar 4-0 Seperti yang dikutip dari transfermarket.com Kompat gol FC Utrecht dicetak oleh Gerdie Hertelman pada menit ke-34 dan ke-36 Osama Alaw pada menit ke-43 Dan Aurelio O'Flairs pada menit ke-82 Kemenangan besar ini pun sangat diapresiasi oleh pelatih Jong FC Utrecht Anthony Plobbol Jong FC Utrecht pun semakin percaya diri jelang menghadapi Almira City di Pekan ke-37 mendatang Dimana partai tersebut bakal berlangsung pada Sabtu 8 Mei 2021 Oh iya guys dalam laga ini calon andalan Sintayong di timnas Indonesia Raymond Hoisin tampil sebagai starter Pemain Indonesia berdarah Belanda itu tampil sempurna dan menjadi kunci kesimbangan di lini tengah Sang pemain seolah menunjukkan jika dirinya layak dipanggil ke dalam squad timnas Indonesia Di masa yang akan mendatang Sementara itu, Amaruddin Bagus Khafi Al-Fikri tidak diturunkan dalam laga ini Pasannya Bagus Khafi harus berjuang terlebih dahulu bersama dengan FW Utrecht U18 Sebelum nantinya naik kasta pejong FC Utrecht atau mungkin tim senior FC Utrecht Tergantung adaptasi dan performa sang pemain itu sendiri